Oke sekarang kita coba cek butir keberatan pekerja kedua Nah dibilang bahwa butir keberatan itu adalah adanya pengurangan nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali Apa sih penjelasannya di dalam undang-undang? Coba kita cek ya, kita search dengan keyword pesangon Oke, nah pasal 156 Penjelasan di RUU Cipta Kerja menurut infografis DPR RI Pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak yang dan dapat diterima oleh pekerja atau burung Jaminan kehilangan pekerjaan adalah skema baru terkait dengan jaminan ketenaga kerjaan Yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya seperti jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan tidak menambah beban bagi pekerja atau buru Program jaminan kehilangan pekerjaan selain memberikan manfaat cash benefit juga memberikan manfaat lainnya Yaitu meningkatkan skill dan keahlian melalui pelatihan, upgrading dan upskilling Serta akses informasi ke tenaga kerjaan Nah kemudian penjelasannya lagi Nomor 4 Selama ini besaran pesangon diatur sebesar 32 kali gaji Namun pada pelaksanaannya hanya 7% perusahaan yang mengatur yang patuh memberikan pesangon sesuai ketentuan Sehingga tidak ada kepastian mengenai besaran pesangon yang diterima oleh pekerja Nah kemudian yang kelima jumlah besaran pesangon yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain Menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia Karena tingginya beban biaya perusahaan Kemudian dalam RUU Cipta Kerja jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali Dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pelaku usaha Dan 6 kali atau cash benefit diberikan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan Yang dikelola oleh pemerintah memelalui BPJS Ketenaga Kerjaan Percaratan untuk PHK tetap mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nah ini coba kita cek ya teman-teman Terkait dengan butir keberatan yang kedua Pesangon itu ada di pasal 105 Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan klarifikasi ya dari infografis DPR RI Coba kita lihat ya di dalam pasal 156 Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja Jadi tetap diwajibkan ya berdasarkan pasal 156 ini Kemudian perhitungan uang pesangon Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit ditentukan berdasarkan hal-hal ini Jadi dia lebih detail tuh masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah Maka masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah Masa kerja nah ini lebih detail ya Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Ditetapkan berdasarkan Nah ini berdasarkan jangka banyaknya atau masa kerja Dan apa besarnya ditentukan sebagaimana masa kerja itu Pengusaha dapat memberikan uang penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang pesangon Serta uang penghargaan masa kerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja Sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah Nah emang nanti ada peraturan pemerintahnya juga nih teman-teman Kemudian komponen uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon Dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok Itu jangan tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya Dalam hal penghasilan pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian Upah sebulan sama dengan 30 kali penghasilan sehari Dalam hal upah pekerja buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil Upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata selama 12 bulan terakhir Dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Nah di antara pasal 157 dan pasal 158 disisipkan satu pasal yakni pasal 157A Yang berbunyi sebagai berikut Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pengusaha dan pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya Pengusaha dapat melakukan tindakan scourcing kepada pekerja atau buruh Yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh Nah ini kalau terkait dengan ketentuan yang dihapus Kemudian pasal 159 dihapus dan segala macam Coba di kalian cek ya Kalian cek sendiri apakah memang sudah diatur kayak video sebelumnya Itu memang lebih compact Jadi dipindahin di reposisi pasalnya gitu kan Sehingga ada dalam satu pasal di atasnya Nah seperti itu pembahasan terkait dengan yang pesangon teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya